Halo guys, kembali lagi di Technoreview.net Kali ini kita akan membahas salah satu notebook mainstream terbaru Asus, yakni Asus VivoBook S14-S430UN Ada dua perbedaan utama antara VivoBook S14-S430UN dengan varian yang lebih dulu hadir di akhir tahun lalu, yakni VivoBook S14-S430UN Pertama dan yang paling signifikan adalah penggunaan desain Heinz terbaru yang disebut dengan Ergolift Kedua, VivoBook S14 terbaru ini hadir dengan desain frame yang ultratipis yang disebut dengan Nano Edge Ketiga, kali ini ia tersedia dalam banyak pilihan aksen warna yang sangat ceria Dari sisi desain, ia menggunakan keyboard berukuran penuh dengan fitur backlit keyboard Jadi, sangat bermanfaat saat Anda bekerja dalam gelap Yang kedua, ia juga sudah menggunakan touchpad multi-gesture yang ukurannya cukup besar Dan yang penting, ia juga sudah menggunakan fingerprint sensor untuk login ke Windows tanpa menggunakan password ataupun PIN Dari sisi input-output, notebook ini cukup lengkap Dia memiliki port USB Type-C, USB 3.1, 2 buah USB 2.0, HDMI, dan microSD Serta port audio combo di sisi kanan dan kiri notebook Cukup lengkap untuk sebuah notebook yang tipis Yang menarik, layarnya juga mendukung fitur yang disebut dengan Advanced 3-Sided Nano Edge Display Sehingga, dia punya frame yang sangat tipis Bagian bawah notebook ini relatif bersih Hanya tersedia speaker grill di sana Dan juga input untuk udara dingin dari bawah notebook Untuk menyejukkan prosesor dan grafis yang ada di notebook tersebut Nah, inilah desain Ergolift pada VivoBook S14-S430R Dapat Anda lihat, begitu notebooknya terbuka Bagian belakang notebook akan sedikit terangkat Karena ujung belakang monitor akan menjadi tumpuan Sehingga notebook akan mengangkat di bagian belakangnya Saat bagian belakang notebook terangkat Pengguna akan merasakan lebih nyaman saat dia mengetik Karena pergelangan tangannya berada dalam posisi yang lebih pas Sehingga tidak cepat regal Di sisi lain Pendinginan yang berada di bawah notebook juga akan mampu Mengkisat udara segar lebih banyak Dan bisa meninginkan lebih baik prosesor dan grafis yang tertanam pada notebook Seperti apa kemampuan peninginannya dapat kita lihat di bagian berikutnya Di sini kita akan lihat kemampuan peninginan notebook ini Saat notebook bekerja dalam performa maksimal Seperti contoh dalam menjalankan aplikasi grafis Di sini kita lihat dari sisi CPU Dia bisa bekerja sampai 79 atau 80 derajat celcius Sementara grafisnya atau GPU Dia bisa bekerja di suhu hingga di atas 75-76 derajat celcius Ini cukup tinggi Tetapi masih relatif aman Dapat Anda lihat saat notebook berhenti menjalankan aplikasi berat atau sebagai contoh aplikasi grafis Hanya dalam 20 detik saja dia mampu menurunkan suhu prosesor dari sekitar 80 derajat Menjadi di bawah 70 derajat yang relatif sudah merupakan suhu yang cukup aman untuk bekerja Dari sisi GPU juga temperaturnya sudah bisa ditekan menjadi sangat sejuk Hanya dalam kurun waktu sekitar 10-20 detik setelah dia selesai menggunakan aplikasi yang berat dan menguras kinerja grafis Lalu bagaimana dengan performa notebook ini? Mari kita lihat dalam aplikasi benchmark yang berikut ini Secara keseluruhan notebook ini sangat menarik untuk digunakan Apalagi dia sudah menggunakan desain kekingian dengan warna-warna yang juga ceria Selain itu dari sisi performa Dia juga sudah sangat mengguni dengan baterai yang juga cukup baik Dan juga tentunya hadir dengan inovasi dan desain yang sangat menarik